Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan Ibu Katie di channel Youtubenya SMK Bismakersana Official Bagi yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe terlebih dahulu Bagi yang mau absen juga boleh di kolom komentar Nah, mari kita lanjutkan materinya Kita masuk ke materi limit fungsi untuk di kelas 12 Nah, disini kita lihat terlebih dahulu ada apa saja di limit fungsi Oh, ternyata ada pengertian limit fungsi Kita bekerja di fungsi aljabar Kita cek dulu Kita akan mengamati sebuah fungsi Fungsinya apa disini? Ini fungsinya adalah Ini ya Fungsinya adalah X kuadrat min 4 per X min 2 Kita lihat Kita punya domain fungsi Domain fungsi itu apa sih? Ini domain fungsinya Semua nilai X Semua nilai X Ini kan sumbu X ya Nah, ini sumbu X Ini sumbu Y Atau bisa juga sebagai FX Bisa dilihat sebagai nilai FX Oke Domain fungsi atau daerah asal Untuk fungsi F Yaitu semua nilai X Dimana X-nya bernilai anggota real Anggota bilang real Semua ini berlaku untuk semua bilang real Asal X-nya tidak sama dengan 2 Nah Jika dicari nilai fungsi X sama dengan 2 Kita peroleh Ketika X-nya sama dengan 2 Ini kan ada X ya Kita ganti dengan 2 Berarti diganti 2 2 kuadrat 2 kuadrat Minus 4 O-4 Berarti X-nya 0 Yang bawah penyebutnya X-nya tadi diganti dengan 2 Berarti 2 min 2 Hasilnya n 0 Nah Ini adalah bentuk tak tentu Oke Kita jelaskan lagi Kita lihat Sebelum masuk ke situ Kita recall dulu Untuk materi Fungsi Ketika X-nya 0 Hasilnya berapa? Kita cek Yuk kita cek F0 F0 Berarti ini hasilnya adalah 0 kuadrat Setiap X diganti dengan 0 Berarti 0 kuadrat 0 Minus 4 Minus 4 Sekarang 0-nya Dikanti ke X Berarti 0 minus 2 Berarti minus 2 Hasilnya sama dengan 2 2 Nah Gitu ya Berarti ketika X-nya 0 Hasilnya sama dengan 2 Disini Oke Ketika X-nya 2 Harusnya Berapa ya disini? 4 Tapi hasilnya adalah 0 per 0 Oke Ini Kita lihat Antara bentuk tak tentu Dan tentu Bedanya apa? Kita lihat F0 F0 itu hasilnya Dengan Adalah sama dengan 2 Berarti ini adalah Bentuk Tentu Suatu bilangan 2 Jelas ya Tentu ya Ibu tulis Ini bentuk Tentu Bentuk Tentu F0 Isinya apa aja Mungkinannya 2 Boleh kan kalau 2 itu Ibu misalkan Dengan suatu Bilangan C 100 Ibu misalkan Dengan C Boleh ya Misalnya Seperti itu 0 Juga bentuk Tentu Bentuk Tentu 0 Bentuk Tentu Oke Kalau misalnya Makin kesana Makin kesana Main kanan ya Sumbu X nya Itu kan makin banyak Kita tuliskan Dengan Tak Hingga Ketika makin banyak Oke Ini Tak hingga Positif Kalau Grafiknya Ke atas Atau ke Kanan Kalau grafiknya Ke kiri Atau ke bawah Namanya Minta Hingga Oke Nah sekarang Kita lihat Kalau Tak hingga Ditambah Tak hingga Misalnya Tak hingga nya Disini nih Tak hingga yang pertama Tak hingga Satu Ditambah Disini Tak hingga Dua Berarti kan Setiap ini Makin ke kanan Karena ini positif Positif Berarti ini juga Hasilnya Tak Hingga Pasti Pasti Pergerakannya akan Selalu ke Kanan Karena positif Dengan positif Sekarang kita lihat Kalau tak hingga Min Tak hingga Nah Yang mana yang lebih besar Yang depan Atau yang belakang Nah kan Tidak tahu ya Kita tulis Kita tulis disini Karena gak tahu Kalau yang besar itu Yang di depan Berarti Ini hasilnya akan Positif Tak hingga Tapi kalau hasilnya Yang besar Di belakang ini Berarti Hasilnya minus Tak hingga Berarti kan ada Dua Kemungkinan Hasil disini Ada positif Ada negatif Makanya disebut Tak Tentu Nah Kita bisa tulis disini Bentuk tak tentu Tadi yang ini ada Pertama adalah 0 per 0 Selanjutnya adalah Tak hingga Per Min Tak hingga Kita lihat lagi Kita tadi punya Positif Tak hingga Punya negatif Tak hingga Kalau tak hingga Dikalikan tak hingga Hasilnya Positif Kali positif Hasilnya pasti Positif Berarti positif Tak hingga Sekarang Kalau tak hingga Dibagi Dengan tak hingga Besar yang mana Tak hingga yang di Sebagai pembilang Atau sebagai penyebut Nah Seperti pada kasus Tak hingga Min tak hingga Ada dua Nilai Kita tidak bisa Memastikan Secara jelas Yang mana Makanya disini Masuk bentuk Tak Tentu Nah Tak hingga Pertak hingga Jadi bentuk Tak tentu itu Ada tiga jenisnya Yaitu yang pertama 0 per 0 Yang kedua Tak hingga Min tak hingga Yang ketiga Tak hingga Pertak hingga Nah Kita lihat Disini Disini Setelah penjabaran Mengenai bentuk Tak tentu Kita lihat Nilai Untuk fungsi FX Ketika tadi F0 itu Nilainya sama Dengan 2 Kita geser Ke kanan Kita ambil X nya Sama dengan 1,9 Berarti Berarti nanti FX nya Ketemunya Adalah 3,9 Disini Fx Oke Nah Ketemunya disini 1,9 FX nya Bernilai 3,9 Kita geser Lagi ke kanan Semakin mendekati 2 Yaitu 1,99 Berarti FX nya Juga Makin Ke atas 3,99 Ketemu Disini Titiknya Oke Geser Lagi Makin mendekati 2 Yaitu Berarti Misalnya Ibu ambil 1,99 9,99 Dikali ya Berarti FX nya Makin Ke atas Lagi Mendekati 4 Oh disini Sat 3,999 Ketemu Titiknya Disini Oke Sekarang Kalian Lihat Ketika X nya Jema dengan 2 Tadi berapa 0 Per 0 Oke Berarti disini Tidak ada Ketemu Titik ya Kita Lihat Kalau kita Dekati Tadi kan kita Mendekati Dari kiri Sekarang kita Dekati Dari kanan 2,1 2,1 Oke 2,1 Berarti disini Adalah 4,1 Ketemu Titiknya Ketika X nya Kita ganti Dengan 2,01 Makin Mendekati Misalnya X nya disini 2,01 Maka FX nya Bernilai 4,01 Oke Makin Kiri Makin Mendekati Lagi Kita Masuk Ke 2,001 Oke Ini Anggap Simetris Ya Ibu Tidak Bisa Lebih Dekat Lagi Oke Berarti Disini Hasil FX nya Makin Mendekati Lagi Ke Arah 4 Yaitu 4,001 Nah Kalian Lihat Ini kan Dekat Dari Kiri Kiri Kita Mendekati Ketika X nya Sama Dengan 2 FX nya Kita Dekati Dari Kiri Dan Dekati Dari Kanan Di Kanan Nah Nilainya Kan akan Mendekati FX Sama Dengan 4 Untuk X nya Mendekati 2 Maka Disini Disimpulkan Bahwa Untuk X Mendekati 2 Baik Dari Kiri Maupun Kanan Fungsinya Makin Mendekati Nilai 4 Baru Dikatakan Bahwa Limit FX Untuk X Mendekati 2 Sama Dengan 4 Jadi Limit Itu Artinya Adalah Pendekatan Kita Dekati Dari Kiri Dan Dari Kanan Tuh Paham Ya Kira-kira Oke Kita Lanjutkan Untuk Pengertian Limit Fungsi Oke Secara Matematis Kita Tuliskan Tadi Harusnya Di awalnya Ibu Tulis Seperti Ini Dulu Kalau Limit X Mendekati 2 Untuk Fungsi FX Nah Itu Harusnya Sama Dengan Berapa Sama Dengan 4 Caranya Bagaimana FX Tadi Itu Kan Adalah X Quadrat Min 4 Per X Min 2 Kita Gantikan Jadi Limit X Mendekati 2 Untuk X Quadrat Min 4 Per X Min 2 Kita Gantikan Sama Dengan 4 Nah Dari Sini Muncullah Pengertian Limit Secara Intuisi Yaitu Limit Untuk FX Ketika X Mendekati A Itu Bernilai L Artinya Bahwa Jika X Mendekati A Jika X Mendekati 2 Tapi X Tidak Sama Dengan 2 Maka Nilai FX Mendekati L Berarti FX Mendekati 4 Secara Umum Limit Fungsi Didefinisikan Sebagai Berikut Dikatakan Limit X Mendekati A FX Sama Dengan L Adalah Bahwa Untuk Setiap Epsilon Positif Ini kita Baca Sebagai Epsilon Bilangan Yang Sangat Kecil Maka Terdapat Sebuah Bilangan Delta Ini Bacanya Delta Ya Ini Tadi Epsilon Terdapat Delta Positif Yang Berpadanan Sehingga Nilai Mutlak Dali FX Dikurangi L Nilainya Kurang Dari Epsilon Untuk Setiap Selisih Bilangan Antara X Dengan Si A Lebih Dari Delta Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Metode Penyelesaian Tentang Limit Fungsi Aljabar Ada Berapa Metodenya Kita Lihat Yang Pertama Yaitu Substitusi Langsung Kalian Tadi Sudah Mencoba Untuk Substitusi Langsung Tapi Nyatanya Hasilnya Adalah 0 Per 0 Berarti Tidak Bisa Digunakan Untuk Bentuk Limit Fungsi Dengan Fungsi X Quadrat Min 4 Per X Min 2 Selanjutnya Kita Punya Faktorisasi Dan Yang Ketiga Adalah Mengalihkan Bilangan Dengan Bilangan Sekawan Perhitungan Limit Fungsi Aljabar Kita Lihat Yang Pertama Dengan Cara Substitusi Langsung Contoh Kalian Tadi Misalnya Ibu punya Limit Fungsi Limit X Mendekati 2 Untuk Fungsinya Adalah 3X Min 1 Kan Mendekati Kita Masukkan Setiap X Kita Ganti Dengan 2 Berarti 3 Dikali 2 Dikurangi 1 Sama Dengan 3 Kali 2 6 Dikurangi 1 5 Bisa Langsung Kalau Kalau Tadi Kita Lihat Tadi Kan Limit Mendekati 2 Limit X Mendekati 2 Untuk X Kuadrat Min 4 Per X Min 2 Nah Hasilnya Kan 0 Per 0 Bagaimana Kalau Limitnya Tidak Mendekati 2 Kita Lihat Limit X Mendekati 1 Misalnya Untuk Fungsi Yang Sama X Kuadrat Min 4 Per X Min 2 Oke Kita Masukkan Disini Berarti Setiap X Diganti Dengan 1 1 Kuadrat 1 Dikurangi 4 Per 1 Dikurangi 2 Berarti Disini Hasilnya Min 3 Per Min 1 Sama Dengan 3 Nah Kalian Lihat Disini Ada Bentuk 0 Per 0 Ketika X Mendekati 2 Tapi Disini Disini Ada Hasil Hasil Pasti Y Y Jelas Bentuk Tentu Untuk X Mendekati 1 Nah Jadi Bisa Dibedakan Ya Cara Substitusi Langsung Itu Akan Bisa Digunakan Hanya Untuk Bilang Limit Yang Hasilnya Adalah Bentuk Tentu Sedangkan Bentuk Tak Tentu Kita Bisa Menggunakan Cara Yang Lain Ya Sekarang Kalian Coba Oke Hapus Dulu Biar Kelihatan Sekarang Kalian Coba Kerjakan Soal-soal Berikut Dengan Bentuk Dengan Cara Substitusi Langsung Oke Misalnya Ibu Contohkan Disini Limit Nomor Satu Limit X Mendekati Min 2 Untuk X Kuadrat Min X Plus 4 Kita Coba Disini Berarti Ini kan Sama Dengan 1 Langsung Aja Min 2 Kita Masukkan Berarti 4 Min 2 Kali Min 2 Berarti 4 Min 2 Kuadrat Dikurangi Disini Min 2 Hati-hati Bilangan Positif Dan Negatif Plus 4 Hasilnya Sama Dengan Berapa Min Kali Min Berarti Plus 4 Plus 2 Plus 4 10 Oke Berarti Nomor 1 Nilai Limit X Mendekati Min 2 Untuk Fungsi X Kuadrat Min X Plus 4 Hasilnya Adalah 10 Nah Sekarang Kalau Ibu Contohkan Nomor 1 Silahkan Kalian Kerjakan Nomor 2 3 Dan 4 Sekian Dulu Untuk Pertemuan Hari Ini Mungkin Nanti Kita Bisa Lanjutkan Untuk Perhitungan Limit Fungsi Aljabar Dengan Metode Yang Lain Tadi Sekian Ibu Akhiri Apabila Ada Pertanyaan Kalian Bisa Sampaikan Langsung Via Kontak Yang Telah Ibu Berikan Di Google Classroom Atau Bisa Menghubungi Ibu Via Nomor WA Atau Bisa Lewat Wali Kelas Sekian Beri Ibu Selamat Pagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh